Polres Madiun Kota menjagakan 365 personel gabungan selama operasi Ketupat Semeru 28 April hingga 9 Mei 2022 mendatang. Sejumlah titik rawan juga telah dipetakan. Apel gelar pasukan berlangsung di halaman Mapolresta Madiun dipimpin Wali Kota Madiun Maidi Jumat pagi. Untuk mendukung kegiatan mudik lebaran, Pemkot Madiun terus membuka gerai vaksinasi baik dosis 1, 2, dan 3 atau booster bagi seluruh masyarakat, utamanya pemudik. Lokasinya berada di Taman Sumberwangi bersama dengan pos pelayanan yang didirikan aparat kepolisian. Maidi menegaskan pengamanan kegiatan arus mudik balik lebaran merupakan tugas bersama. Bukan hanya aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah tetapi juga masyarakat. Tidak hanya petugas saja yang akan mengamankan, tapi masyarakat juga harus mengamankan dirinya masing-masing, menjaga lingkungannya masing-masing, walaupun juga ada Pak Polisi, TNI, semuanya. Ini keamanan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya gelaran ini, ini akan memantau, melihat, mengecek sesuai dengan instruksi Pak Kapolri. Anda akan kita jalankan sebaik-baiknya dengan kondisi itu insya Allah Madiun kita akan aman. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota, KBP Suryono mengungkapkan, ada empat skala prioritas yang digaungkan pemerintah pada Operasi Ketupat Semeru 2022. Di antaranya terkait kelancaran arus lalu lintas, pasokan kebutuhan pokok masyarakat, keamanan pasokan BBM, dan kerawanan bencana alam. Sejumlah perubahan arus lalu lintas bakal diberlakukan. Nanti ada rekayasa, di jalan-jalan di kota nanti ada rekayasa, karena di tangan kita ini ada di bangunan yang belum selesai, nanti dua hari sebelum, hari ini akan ditanjikan semuanya, sehingga kita akan membantu arus lintas. Kita sudah ada dua kelompok yang kita siagakan setiap hari, dan setiap malam, soalnya tidak berat-at-at. Di korek ini tidak ada yang mau, yang mungkin melakukan perubahan, yang mungkin cegak tidak tidaknya. Jumlah yang paling sering adalah anak-anak. seorang remaja yang perang sarung di BBM, sekarang sudah tidak ada lagi, dan tidak bisa kantisipasi kejalanan kejahatan. Diandakan sekarang sudah tidak ada lagi. Kapolres menegaskan operasi ketupat dilakukan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di tengah masyarakat pada saat momen lebaran sekaligus mengantisipasi kerawanan tindak kejahatan saat Idul Fitri 1443 Hijriah. Chris Wanto, JTV, Madiun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.